Halo, Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan belajar tentang Present Continuous Tense So, apa itu Present Continuous Tense? Present Continuous Tense is a tense that used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or now in a larger sense atau tenses yang digunakan untuk menunjukkan satu kegiatan atau peristiwa kejadian yang masih berlangsung pada saat itu juga dan belum selesai atau masih berlanjut The Usage atau penggunaan Present Continuous Tense yang pertama adalah untuk menyatakan Unfinished Action Now atau kejadian atau kegiatan yang belum selesai pada saat sekarang Biasanya dilengkapi dengan Adverb of Time atau Time Signals Now dan At the Moment yang artinya adalah sekarang dan pada saat ini juga Yang kedua, untuk menyatakan Temporary Situations atau kejadian yang bersifat temporer atau sementara Biasanya digunakan dengan yang ketiga, digunakan untuk menyatakan Temporary Habits atau kebiasaan yang bersifat sementara Time Signals yang digunakan adalah At the Moment and These Days Yang keempat, untuk menyatakan Annoying Habits atau kebiasaan yang sifatnya mengganggu atau menjengkelkan Biasanya dilengkapi dengan Always, Forever, and Constantly Yang kelima, Definite Future Plans atau untuk mendefinisikan rencana di masa yang akan datang Biasanya menggunakan kata Tomorrow, Later, and Tonight The formula atau rumus yang digunakan dalam Present Continuous Tense adalah Untuk kalimat affirmative atau sebuah pernyataan Rumusnya Subject plus To be, is, am, or are plus verb ing To be, is, am, are itu digunakan berdasarkan subjeknya atau mengikuti subjek di depannya Sebagai contoh To be, am itu digunakan untuk subjek I Jadi, I am disingkat I'm To be, is digunakan untuk subjek he, she, it atau bisa juga dalam name of person atau nama satu orang tunggal Jadi, bisa he, is she, is it, is John, is we, di, is and etc And then to be, are digunakan untuk subjek you, they, and we Jadi, contohnya you, are they, are we, are Untuk kalimat negatif atau penyangkalan rumusnya adalah Subject plus to be, is, or am, or are plus not plus verb ing Untuk kalimat introgatif atau pertanyaan rumusnya adalah to be, is, or am, or are plus subjek plus verb ing jangan lupa ditambah dengan tanda tanya The examples of unfinished action now atau contoh dalam penggunaan kalimat yang menyatakan kejadian atau kegiatan yang masih berlangsung dan belum selesai pada masa sekarang Dalam kalimat affirmative or positive atau pernyataan Contoh kalimatnya adalah Cassie is sleeping at the moment Cassie is sleeping at the moment Cassie sedang tidur pada saat ini Cassie as a subject is itu to be karena Cassie ini adalah name of person tunggal maka to be-nya adalah is and then sleeping itu adalah verb ing dimana sleep adalah verb atau kata kerja kemudian at the moment adalah adverb of time atau time signal yang digunakan dalam kalimat negative or penyangkalan kalimatnya menjadi Cassie is not sleeping at the moment Cassie is not sleeping at the moment Cassie sedang tidak tidur saat ini jadi sedang tidak tidur pada saat ini Cassie as a subject and then to be-nya is plus not karena ini kalimat penyangkalan atau negative and then sleeping is verb ing dalam kalimat introgatif atau pertanyaan to be-nya kita pindahkan ke depan menjadi is Cassie sleeping at the moment is Cassie sleeping at the moment apakah Cassie sedang tidur saat ini jadi to be to be is kemudian diikuti oleh Cassie as a subject and then sleeping as a verb ing jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya the example of temporary situations atau peristiwa situasi yang sifatnya sementara dalam kalimat affirmative I'm staying with a friend for a few days I'm staying with a friend for a few days I as a subject and then karena subject-nya I maka to be yang digunakan adalah am and then staying itu adalah verb ing dimana stay itu adalah verb plus ing ing staying and then for a few days itu adalah time signals atau adverb of time yang digunakan untuk menyatakan bahwa ini adalah temporary situations karena hanya beberapa hari next dalam kalimat negative or penyangkalan I'm not staying with a friend for a few days I'm not staying with a friend for a few days saya tidak tinggal dengan teman selama beberapa hari I I as a subject and then am as a to be not karena ini kalimat negatif and then staying perping for a few days adalah time signals and then dalam kalimat introgatif atau kalimat tanya menjadi am I staying with a friend for a few days am I staying with a friend for a few days apakah saya tinggal dengan teman selama beberapa hari mungkin dia lupa ya jadi dia nanya am I staying with a friend for a few days jadi to be kita pindahkan ke depan menjadi am and then I as a subject staying perping jangan lupa karena ini kalimat introgatif ditambah dengan tanda tanya the example of temporary habits atau kebiasaan yang bersifat sementara dalam kalimat affirmative atau positive he is eating a lot these days he is eating a lot these days dia banyak makan hari ini jadi mungkin di hari-hari biasanya dia makan sedikit khusus beberapa hari ini dia makan banyak he is eating a lot these days he as a subject and then karena subjectnya he maka to be yang digunakan adalah is and then eating as a verb ing dimana eat itu adalah verb kemudian diikuti oleh ing these days adalah adverb of time yang digunakan untuk menyatakan bahwa itu adalah temporary habits dalam kalimat negatif atau penyangkalan kalimatnya menjadi he is not eating a lot these days dia tidak makan banyak hari ini he as a subject and then to be is plus not he is not biasanya disingkat dengan he isn't eating a lot these days dalam kalimat introgatif atau kalimat tanya kalimatnya menjadi is he eating a lot these days is he eating a lot these days to be is kita pindahkan ke depan kemudian diikuti oleh subject he kemudian diikuti oleh eating as a verb ing the example of annoying habits atau kebiasaan yang mengganggu dalam kalimat positif or affirmative contohnya you are always losing your key you are always losing your key kamu selalu menghilangkan kuncimu you as a subject and then karena subjectnya you maka to be yang digunakan adalah are kemudian always kemudian losing kata always atau forever atau constantly diletakkan diantara to be are dengan verb ing jadi letaknya di tengah-tengah antara to be dengan verb ing menjadi you are always losing bukan you are losing always untuk kalimat negatif menjadi you are not always losing your key you are not always losing your key kata not diletakkan setelah to be jadi urutannya adalah you as a subject and then to be are and then not and then always and then losing as a verb ing dalam kalimat introgatif atau kalimat tanya seperti biasa to be kita pindahkan ke paling depan are you always losing your key apakah kamu selalu menghilangkan kuncimu are to be kemudian diikuti oleh subject kemudian always kemudian diikuti oleh verb ing and then the last is the example of definite future plan atau untuk merencanakan masa yang akan datang contoh dalam kalimat affirmative or positive we are having an exam next friday we are having an exam next friday kita mempunyai ujian jumat depan we as a subject and then karena subjectnya we to be yang digunakan adalah are and then having itu dari kata have plus ing having an exam next friday next next itu adalah adverb of time yang digunakan untuk menunjukkan future plans atau masa yang akan datang dalam kalimat negatif kalimatnya menjadi we are not having an exam next friday we are not having an exam next friday kita tidak akan memiliki ujian jumat depan we as a subject and then to be are plus not jangan lupa dalam kalimat negatif selalu ada kata not and then having as verb ing dalam kalimat introgatif seperti biasa seperti sebelumnya to be kita pindahkan ke paling depan menjadi are we having an exam next friday are we having an exam next friday apakah kita memiliki ujian minggu depan are as a to be and then we as a subject kemudian diikuti oleh having verb ing or verb ing jangan lupa ditambah dengan tanda tanya excuse me hello is anybody here hi jim sorry we are cleaning the house right now am i battering you no you are not anyway what are you cleaning bill we are doing general cleaning we share the responsibility i'm mopping the floor my father is cleaning the bathroom my brother is doing the laundry my elder sister is ironing the clothes my mom is cooking for us and my little sister is helping her it is fair isn't it it's fair enough anyway bill i want to tell you about the latest tux from mr. johnson have you received dream mail no i haven't received it yet ok i will check it soon thank you jim thank you jim you you